Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik sejumlah pejabat fungsional di lingkungan pemerintah provinsi setempat pada Rabu lalu di Kradika Bakti Praja. Orang nomor satu di cateng itu mewanti-wanti masalah integritas dan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik pejabat fungsional kesehatan, guru, dan teknis lainnya di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah pada Rabu 12 April. Gubernur berpesan agar mereka bekerja optimal dalam melayani masyarakat dan menjaga integritas. Kita harapkan kawan-kawannya sebagai pemper kita yang berada di hari depan untuk bisa melayani dengan mudah, murah, cepat. Maka ini anak-anak yang saya minta untuk belajar senyum. Insya Allah masyarakat mendapatkan layanan baik. Lalu tidak KKN, tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi. Ini yang penting sekali untuk mereka bisa layani. Jangan sampai kemudian setiap pelayanan selalu berharap kompensasi dari markah masyarakat. Sehingga yang terjadi sering kali menurut sini. Tapi Alhamdulillah, ini tahun ke-10 saya di Jawa Tengah. Masa rasanya makin hari makin baik. Dan mereka makin pede untuk tidak menerima gratifikasi. Jadi mereka sudah terbiasa untuk menerima gratifikasi. Dan terima kasih untuk bisa cukup dikasih melayani. Itu sebuah nilai yang sangat penting. Dan saya senang kawan-kawan selalu melakukan inovasi itu. Termasuk inovasi dalam layanan publik.